Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Foyer Channel Kali ini saya akan membagikan Tutorial mengenai cara mengganti ban Luar bitnya Yang belakang, bagian belakang Caranya tanpa Mencopot nal-nal pot Oke, kita simak Oke, setelah kita Keluarkan semua Anginnya ya Kita beri pelumas Setelah kita, kalau kita beri pelumas Kita beri ini Lapisan supaya Pelaknya tidak Tidak bandur Raktatu Oke, lanjutnya begini cara Mencopotnya Cara menyukit ban yang benar Dan baik Harus diberi alas Untuk lemak Oke, setelah Terjukit semua Kita lepas ya Ban dalamnya Kita keluarkan Nah, setelah Lagi-lagi keluarkan Nanti kita Lepas ini ban Ban luarnya Mari kita simak Oke, setelah Lepas dari pelek Dan kita Kendorkan saja Ini baut Nah, yang sebelah ini Dan Yang bawah ini Cukup dua saja Kita kendorkan Nanti kita Beri pelumas Dan kita tarik saja keluar Oke, setelah Kita lepas ini Sedikit saja Dan kita tarik saja Ini nanti kita tarik saja Ke belakang Oke, mari kita simak Caranya Oke Cukup mudah kan lor Cara mencopot ban luar Yang belakang Untuk pit Dan nanti kita Juga rekam Tata cara Pemasangannya Oke, untuk Pemasangan ban Yang benar itu Rotasi harus menghadap Kedepan ya Sejuai ulir Nah, ini Badik-badiknya itu Harus ke depan Supaya nanti Awet Oke, lanjut Kita pasang saja Yang pertama Oke, yang pertama ini Yang sudah Kita masukkan Ini ya Dan kita dorong Oke Nah Oke, mudah kan lor Hanya seperti itu Pemasangannya Dan nanti kita Masukkan ban dalamnya Dan kita pasang Oke Oke, lanjutnya Setelah ini Kita terpasang Dan kita masukkan Ban dalamnya Yang pertama-tama Kita masukkan itu Dopnya lor Supaya Tidak salah Lalu kita pasang ini More Dikit saja Lalu kita Ratakan Masuk Biar Semuanya rata Dan masuk Oke Pertama-tama Dalam pencukitan itu Harus Dimulai Di belakang Dop ya Untuk pemasangan Kalau untuk Pencopotan Yang jauh dari Dop Hanya begini Secara Pemasangannya Oke Mudah kan Oke Hanya Seperti itu Video dari saya Dalam Pemasangan Ban luar Bit Tanpa Mencopot Kenal pot Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Untuk menembah Semangat saya Membuat konten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih